Tips berikut akan membantu Anda untuk bisa lebih mengatasi kecemasan Anda. Tips pertama adalah, Anda hanya perlu mengamati apa yang sering Anda katakan dalam keseharian Anda. Seringkali Anda mengatakan kata-kata yang tidak Anda sadari, namun itu justru memperparah kecemasan Anda. Maka Anda belajarlah untuk mengenali kata-kata yang sering Anda ucapkan dan memicu kecemasan. Contoh, ketika Anda sedang lagi enak-enaknya, Anda kemudian mikir, wah jangan-jangan muncul lagi. Nah, begitu Anda mikir seperti itu, maka itu akan segera muncul kecemasan-kecemasan Anda. Jadi, ketika Anda sedang tenang, Anda perlu terus fokus bahwa aku sangat menikmati ini dan terus semakin enjoy dengan hari ini. Nah, kata-kata yang lain seringkali adalah, ketika Anda melepati tempat-tempat di mana Anda pernah cemas, Anda kemudian ngomong pada diri Anda sendiri. Jangan-jangan komat lagi. Yang terjadi adalah, Anda benar-benar mengalami gangguan kecemasan itu kembali. Betul? Nah, itulah contoh kata-kata yang seringkali Anda lakukan, namun Anda tidak sadari. Kata-kata yang sering Anda katakan, namun Anda tidak sadari ketika Anda mengatakannya bahwa itu berefek pada diri Anda. Begitu juga ketika Anda bangun pagi hari. Ketika pagi hari bangun, Anda langsung mikir yang tidak-tidak. Nah, pikiran itu sebenarnya adalah Anda yang berkuasa. Jadi, ketika Anda bangun pagi, Anda segera biasakan untuk langsung membayangkan yang Anda inginkan. Mengatakan yang Anda inginkan jalan di hari itu. Tips kedua adalah, Anda hanya perlu mengubah fokus. Jangan sering mengatakan atau Anda jangan sering mengeluh pada orang-orang. Mengatakan pada orang bahwa, aku begini, aku begini, aku begini, pagi, siang, malam. Begitu Anda sering mengatakan hal itu, Anda terus fokus dengan masalah. Anda sering fokus dengan masalah, maka itu akan terus muncul dan terus muncul. Anda boleh sharing? Boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tapi, niatnya adalah sharing ya. Sharing bukan complaining. Oke, bukan mengeluh. Ketika Anda sering mengeluh, maka Anda akan sering merasakan sensasi kecemasan akan semakin banyak. Nah, masalahnya adalah kalau Anda mengeluh pada orang-orang yang tidak benar. Maka Anda akan semakin marah. Selesaian yang benar adalah mereka yang sering akan menakut-nakuti diri Anda dengan hati-hati ya. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Ah, jauhi orang-orang seperti itu. Itulah tips-tips yang akan membantu Anda untuk lebih bisa mengatasi kecemasan Anda dengan jauh lebih baik lagi. Semoga tips ini membantu Anda dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih.